Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ruben Eliazar dengan NIMM 2004-658 dari Prodi Management Resort & Leisure, Angkatan 2020, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan cara membuat peta administrasi dengan menggunakan software ArchGIS, dan kali ini saya menggunakan versi 10.8. Pertama-tama, pastikan programnya sudah terbuka terlebih dahulu. Lalu, tahap yang selanjutnya, kita buka tabel file, lalu kita pilih add data, kita pilih gambar yang sudah kita sediakan, yaitu peta administrasi. Kali ini, saya menggunakan peta administrasi dari Kota Batu. Tinggal di-ok aja. Nah, ini dia peta administrasi dari Kota Batu. Yang selanjutnya, jika gambar peta sudah muncul, pastikan gambarnya menggunakan kualitas yang tinggi. Dan kita juga harus cek apakah di setiap ujung petanya terdapat nomor koordinasi peta tersebut. Jika sudah ada, kita pilih mode Add Control Points. Kali ini, kita akan menetiki poin di antara pertemuan garis koordinasi yang ada di atas dan yang ada di samping kiri. Kita pilih titik paling pertama dari pojok kiri. Karena di peta saya tidak ada garisnya, maka saya mengira-ngira lokasi pertemuan garis tersebut. Jika sudah dititik, kita klik dua kali, kita pilih input X dan Y. X adalah angka yang harus kita input di bagian atas peta. Dan di yang bagian kiri, dimasukkan ke bagian yang Y. Setelah itu, kita OK. Jika gambarnya hilang, kita bisa ke layer, terus kita klik kanan di tulisan peta administrasinya, kita pilih zoom to layer. Biar gambarnya muncul lagi. Dan selanjutnya, kita ulang cara tadi ke titik paling pojok kanan atas. Caranya masih sama seperti tadi. Kita tentukan titik tengah pertemuan antara atas dan bawah. Lalu kita input X dan Y-nya. X-nya yang di atas dan Y-nya yang kali ini ada di sebelah kanan. Lalu kita OK. Kita zoom to layer lagi. Dan selanjutnya, kita menitiki di bagian pojok kanan bawah. Di titik yang pertama juga. Masih sama caranya seperti tadi. Lalu setelah itu, kita ulang juga di... Terakhir, di titik pojok kiri bawah. Seperti ini caranya. Terima kasih telah menonton! Nah, ini dia di selanjutnya titik keempatnya, yaitu di pojok kiri bawah. Masukkan lagi X dan Y-nya. Terima kasih telah menonton! Langkah selanjutnya, jika sudah menitiki 4 titik, kita klik kanan di petanya, pilih Data Frame Properties. Di sini kita pilih Projected Coordinate System. Lalu kita scroll ke bawah, kita cari file UTM. Kita klik lagi, kita pilih WGS1984. Pilih yang Southern. Nah, di sini kita masukkan UTM Zone-nya sesuai wilayahnya. Wilayah saya kali ini menggunakan UTM49. Setelah memasukkan data tadi, kita bisa cek di pojok kanan bawah, apakah lokasi titik kita sudah sesuai dengan angka yang di peta. Seperti ini. Selanjutnya, langkah yang harus kita lakukan adalah kita pergi ke katalog di pojok kanan atas. Kita pilih file di mana tempat kita mau menambahkan folder SHP kali ini. Pastikan yang pertama yaitu kita pilih Connect to Folder dulu. Kita buat folder baru. Di sini saya taruh lokasinya di disk PC, terus di dokumen ArchGIS. Tinggal OK aja. Habis itu kita langsung masuk ke file-nya. Di file-nya kita klik kanan, file yang sudah kita buat tadi. Kita pilih New Folder. Kita tulis SHP. Lalu Enter. Dan selanjutnya, jika folder SHP-nya sudah terbuat, kita klik kanan lagi di bagian SHP. Kita pilih New. Kali ini kita pilih Save File. Kali ini kita akan mendigitasi wilayah terluar. Maka itu kita pilih Polygon. Dan namanya kita ganti menjadi Kawasan. Jangan lupa selanjutnya kita edit. Kita masukin ke yang seperti tadi, Projected. Terus kita pilih UTM. Kita pilih WGS 84 Southern. Dan masukin sesuai zonanya kalian. Kali ini saya menggunakan zona 49. Setelah itu di OK aja. Selanjutnya jika berhasil, di bagian layer akan muncul tulisan kawasan. Nah, step yang selanjutnya kita lakukan yaitu kita masuk ke editor. Terus kita pilih Start Editing. Setelah itu, kita pilih Create Feature. Kita pilih yang kawasan. Kita klik. Di bagian tools bawahnya kita pilih Polygon. Nah, selanjutnya yang harus kita mulai yaitu mendigitasi bagian terluar dari wilayah yang kita pilih. Nah, ikuti garis outline dari peta ini. Nah, yang harus kita titiki yaitu bagian outline dari wilayah yang berwarnanya saja. Dari wilayah yang kita pilih. Bagian putihnya tidak usah. Kita ikuti garis terluar dari wilayah yang berwarna. Di sini prosesnya saya percepat. Dan dalam mengklik titiknya, tinggal kita klik sekali saja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di sini saya hampir selesai menitiki bagian terluarnya. Pastikan kita menitiki sampai bertemu ke titik awal. Setelah semua dititiki, kita klik dua kali. Dan hasilnya akan seperti ini. Jika kita sudah yakin bagian semua luarnya sudah terdigit, kita pilih editor, kita save edit. Dan kita stop editing. Di bagian layer, di kawasannya kita klik dua kali di bagian kotak yang berwarna hijau. Di sini kita edit dulu terlebih dahulu dengan warna hollow. Lalu kita bisa pilih outline-nya berwarna apapun bebas, kali ini saya menggunakan warna biru. Ketebalan garisnya pun bisa kalian atur sesuai yang kalian mau. Lalu di oke. Hasilnya akan seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita pergi ke katalog. Kita pilih ke file hesap yang tadi sudah kita buat. Kita klik kanan, kita pilih new, save file lagi. Di sini kita akan membuat batas setiap kecamatannya. Kita tulis namanya kecamatan, lalu type-nya kita pilih polygon lagi. Kita edit, kita masukkan seperti yang tadi, projected, UTM, WGS84, Southern, sesuai. Lalu kita oke. Yang selanjutnya, kita close dulu terlebih dahulu katalognya. Lalu kita pilih start editing lagi. Setelah kita mulai start edit, Kita masuk ke create feature lagi. Dan di layer baru sudah terbuat namanya kecamatan. Di sini kita pilih toolsnya. Kita pilih yang lain. Terus kita pilih mode cut polygon tools. Di sini kita akan memotong dari bagian luar peta. Yang di bagian putihnya. Kedalam. Sesuai perbatasan tiap kecamatannya. Kita digitasi lagi. Sesuai garis terluar dari perbatasan kecamatannya. Di sini saya percepat juga prosesnya. Terima kasih. Kedalam. 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 selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya tinggal dilakukan hal yang sama berulang lagi di bagian kecamatan yang lainnya selamat menikmati kita zoom to layer terlebih dahulu kita pilih clear selection jangan lupa sehabis itu kita save edit lalu kita stop editing terlebih dahulu selanjutnya ke bagian kawasan di tulisan kawasannya kita klik kanan di bagian yang layer tadi lalu kita pilih open attribute table nah setelah terbuka table ini di pojok kiri kita klik kita tambah add field nah ada tabel add field di bagian type nya kita pilih yang text nah setelah itu kita beri nama yaitu kecamatan lalu kita oke selanjutnya kita pilih start editing kita klik arah panah di paling pojok kiri tabel nah lalu nanti terpilih bagian biru kita lihat di bagian biru ini namanya kecamatannya apa disini yaitu namanya kecamatan bumi aji saya masukkan di tabel kecamatannya lalu selanjutnya yang kedua yaitu kecamatan batu kita klik dua kali kita ketik kecamatan batu dan yang terakhir yaitu kecamatan jenerjo setelah itu kita pilih pojok kiri lagi pastikan kita save edit terlebih dahulu lalu kita stop editing lagi kita pilih add field kali ini kita masukkan type nya masih text dengan nama label kita oke lagi labelnya kita tulis lagi kecamatannya pastikan kalian menulis kecamatannya sesuai dengan di kolom yang sebelah kiri tadi di kolom yang kecamatan pastikan tulisan di kecamatan dan di labelnya sama setelah itu kita save edit kita stop editing lagi lalu kita close tabnya yang selanjutnya setelah itu kita ke layer lagi kita pilih di bagian kecamatan kita klik kanan kita pilih properties kita tunggu nah setelah terbuka layer properties seperti ini selanjutnya kita pilih ke simbologi disini ada kategoris kita klik kita pilih yang kawasan lalu kita pilih add value nah nanti keluar semua kecamatan yang sudah kita bagi tadi jadi sesuai wilayahnya disini kita bisa pilih warnanya sesuai yang kita mau kita pilih aja yang mana saja selanjutnya selanjutnya sudah itu kita pilih oke nah nanti petanya akan berubah warna sesuai kecamatan yang tadi sudah kita bagi selanjutnya kita ke properties lagi dan selanjutnya kali ini kita akan menamakan setiap kecamatannya kita pilih label kita checklist yang di paling atas ini lalu selanjutnya kita pilih label disini nah disini kita bisa atur font nama kecamatannya seperti apa disini saya bold namanya agar terlihat lebih jelas dan ukuran fontnya bisa kalian atur sesuai kemauan setelah itu kita oke nah nama kecamatannya sudah muncul sekarang jika dirasa masih kurang ukurannya bisa kalian edit edit lagi dengan cara yang sama yaitu membuka tabel properties lagi setelah kita menamai perkecamatan yang harus kita lakukan yaitu kita pergi ke katalog lagi kita ke folder sap kita new shape file lagi kali ini kita pilih yang point karena kita mau menambahkan titik di kecamatan kita tulis namanya titik kecamatan lalu kita edit seperti biasa masukkan sesuai zona kalian setelah itu di oke langkah selanjutnya masih sama yaitu kita mulai start editing kita ke create feature lagi kita pilih yang titik kecamatan nah kali ini pilih yang point kali ini kita titiki taruh titiknya di tengah nama kecamatan tersebut saya pilih di titik di bagian bawah nama boleh di bawah boleh di atas nama nah setelah menambah 3 titik ini kita double klik di bagian layer yang titik kita bisa atur warna titiknya sesuai kemauan kita dan ukuran titiknya jika dirasa terlalu terbesaran kita bisa edit juga nah setelah kita membagi setiap kecamatan kita menambahkan namanya dan kita menambahkan titiknya juga yang harus kita lakukan yaitu kita ke pojok kanan kita pilih layout view nah disini kita uncheck list dulu peta aslinya lalu kita perbaiki penempatannya untuk desain petanya di kertas kita sesuaikan ukuran petanya mau sebagaimana skalanya juga kita atur ini di kira-kira aja sesuai kemauan kalian tapi pastikan sisakan bagian bawahnya untuk nanti kita tambahkan legenda untuk menggeser petanya kita bisa pilih mode yang tangan pastikan petanya tidak ada yang terpotong dan kali ini kita juga menulis skalanya harus bilangannya bulat jangan ada pecahan setelah itu selanjutnya kita pilih rectangle di bagian drawing kita gambar persegi panjang di bagian bawah petanya seperti ini kalau sudah tinggal di klik saja nah untuk langkah selanjutnya kita buat kotaknya jadi tidak berwarna kita tinggal double klik aja di tengah kotaknya kita pilih yang no color dan outline-nya bisa kita pilih warna apa dan kita atur ketebalannya lalu tinggal di oke nah jadilah seperti ini selanjutnya kita pilih ke petanya kotak di petanya kita klik kanan kita pilih properties kali ini kita akan menambahkan grid dan titik koordinasinya number to be nice kita pilih yang tengah di bagian gridnya yang selanjutnya tinggal di next next saja sampai finish terus kita oke nah sekarang sudah muncul titik koordinasi petanya dan garis-garis petanya selanjutnya untuk mengedit dari garis dan angkanya ini agar angkanya tidak disimal kita ke properties lagi nah disini kita pilih properties disini kita bisa atur interval, label, dan tulisannya nah disini kita atur labelnya kita pilih biar angkanya tidak desimal kita checklist yang kedua kita atur juga tulisannya mau berwarna apa bisa diatur tinggal kita oke nah jika sudah seperti ini selanjutnya kita kurangi bagian potongan kotak-kotak di bagian petanya kita balik lagi ke properties nah kali ini kita pilih kita ubah x dan dia intervalnya menjadi 6 kali ini saya membuat jadi 6000 x 6000 lalu itu kita oke nah jadinya seperti ini setelah menambahkan gridnya selanjutnya kita akan membuat layout di bagian bawahnya yaitu layout legenda, judul, dan lain-lain yang pertama kita pilih yang huruf A di bagian drawing kita klik saja di bagian kotak bawah dan kali ini kita input judul petanya yaitu peta administrasi setelah kita tulis peta administrasi kita bisa double click dan kita bisa atur kita mau tambahkan tulisan apalagi di bagian bawahnya kita juga bisa atur lokasinya apakah ingin di kiri, di tengah, atau di kanan kita juga bisa atur ukuran fontnya dan ketebalannya nah kita taruh saja sesuai selera pastikan tulisannya juga terlihat jelas langkah selanjutnya kita pilih mode ke insert kita masukin arrow nah kita pilih mata angin ini kita pilih aja mana yang kita mau lalu saya tempatkan di bagian bawah judul selanjutnya saya insert juga saya tambahkan skala saya pilih yang paling atas ini juga masih bebas kalian mau pilih yang mana kita bisa juga atur tulisannya ukurannya dan lain-lainnya nah selanjutnya kita insert skala bar ini juga kita bisa pilih saya pilih yang ini kalau sudah di oke kita atur penempatannya juga sehingga rapih dan enak dilihat selanjutnya kita tambah garis pembatas di antara judul dan insert-insertnya tadi kita tarik garis kita draw line kita rapikan saja ininya dan yang selanjutnya itu kita pilih mode insert kita pilih legenda nah lalu kita next disini kita bisa atur legendanya fontnya untuk ukuran tulisannya seperti apa kita next saja nanti sudah keluar legendanya tinggal kita geser-geser lagi sesuai keinginan kita disini legendanya sudah muncul ada titik kesamatan garis kecamatan lalu juga ada warna-warna tiap terkecamatannya setelah kita merapikan legendanya kita tarik garis lagi di bawah legenda untuk menjadi pembatasnya nah setelah sudah membuat garisnya kali ini kita mau memasukkan data frame itu kita akan membuat insert peta kita pilih bagian insert lagi kali ini kita klik data frame nah kotak data frame-nya bisa kalian atur sesuai yang kalian mau nantinya ini menjadi insert peta nah selanjutnya kita pastikan harus sudah punya file shp satu indonesia untuk dimasukkan ke insertnya nah disini saya sudah mendownloadnya biasanya berbentuk rar dan harus kalian ekstrak terlebih dahulu setelah di ekstrak akan berbentuk seperti ini dan kalian pilih yang formatnya shp tinggal di klik terus di drag ke dalam kotak new data frame dan hasilnya seperti ini langkah selanjutnya yang kita cari yaitu adalah kita zoom bagian dimana kecamatan kita berasal dimana wilayah kita berasal wilayah petanya nah yang saya di bagian sini yaitu kota batu selanjutnya kita digitasi lagi wilayah kita sesuai di insert petanya kita pilih drawing kita pilih yang polygon lagi nah di zoom aja biar gampang kita digitasi lagi di bagian wilayah yang kita gambar saja setelah sudah kita tinggal double click nah hasilnya seperti ini warnanya bisa kalian atur tapi kali ini saya disini menggunakan warna kuning disini warnanya bisa kalian pilih sesuka hati dan bisa kalian atur juga ketebalan garis di luarnya kalau sudah kalian oke nah selanjutnya kita gambar garis lagi kita gambar line kita buat garisnya di antara tengah wilayah keluar sebagai arah penunjuk nah lalu kita tambah tulisan kota batu nah tinggal kita atur saja data frame nya ukurannya agar pas dan rapi dan selanjutnya kita tambah text di bawahnya nah disini kita tulis sumber saya tambahkan sumber peta nya dan selanjutnya kita tambah juga di bawahnya penjelasan di bawah data frame nya itu insert peta disini tinggal kita rapi lagi aja sesuai yang kita mau serapi mungkin hasilnya selanjutnya kita ke insert lagi kali ini saya menambahkan logo upi dan saya masukkan identitas saya nama name kelas serta nama universitas setelah itu tinggal saya rapihkan lagi disini saya rapihkan aja layout nya agar terlihat lebihan setelah selesai inilah hasil akhir dari peta administrasi kota batu terima kasih sudah menonton semoga membantu selamat menikmati Terima kasih.